What's up it's Goal fans, welcome back to Time Out Selamat menikmati Dan nge-fence dengan Jalen Brown Jadi gue ngaku-ngaku kalo gue temennya Jalen Brown Langsung dilewati, langsung dicap Mantep banget lah pokoknya tadi Dan kemarin ini Gue juga udah upload video highlights Dari pertanyaan sparring untuk Indonesia U16 Timnas U16 yang sedang siap-siap untuk berangkat ke FIBA Asia Main ini mereka menghadapi Tanggrang Hoax Game-nya cukup seru Kemistirinya mereka udah keren banget sekarang Jadi pastikan kalian support dan juga check out the video Dan kalo gitu Kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Fasri Anshah Yang mengatakan, happy banget Celtis gue masuk NBA Finals Sudah gitu menang first game But, kesenangan itu buyar Karena harus nikahin anak orang Because she is pregnant Is this real dong? Boa shock banget pas baca komen ini Tapi ini patut jadi comment of the day sih Jadikan itulah kesenangan juga Fasri Itu adalah berkah Nggak semua orang bisa dapet jodoh loh Lu dapet jodoh bisa nikah loh Jadi, man, I'm happy for you man Hehehe So, sekarang kita masuk ke Rock Angel Rock Angel hari ini ada Patrick Beverly Yang has no mercy untuk bocah-bocah Udah ngamen di NBA Playoff Lawannya karena kecilnya di blok-blokin sama dia And, of course Mas tadinya pengen banget ya bahas Insta story-nya si Miles Bridges Tapi takutnya nggak appropriate disini Jadi gue kasih meme agentnya Miles Bridges aja Hehehe Karena Miles Bridges ini lagi mau nego kontrak baru setau gue Dan Miles Renja Moran Ini Instagramnya sedikit wild ya Ini kayak lagi balapan kira-kira siapa duluan Yang akan define ataupun didenda sama Adam Silver Hehehe Dan terakhir ini Gary Payton gagal Melakukan dark alley pass-nya dari Steve Kerr Dan habis itu kena gebok kepalanya Dan diketahui sama JTA JTA heboh banget Nanya siapa yang rekam, siapa yang rekam Hehehe Ngakak banget sih ini di latihani Warriors Dan mood latihani Warriors kayaknya asik banget Jangan-jangan mereka udah siap untuk menang game ketiga besok ini nih Hehehe Oke, kita langsung bahasanya ke game kedua Maaf sama agak telat Bahasanya kemarin ini sibuk banget di Jakarta Dan sekarang ini juga udah jam setengah 12 malam actually Hehehe Semoga gue nggak jet lag Ini gue lagi ngelawan jet lag Sebenernya agak tidurnya malemen Biar besok nggak ngantuknya cepet Dan yang pasti Kemarin ini Warriors berhasil membuat respon yang luar biasa Setelah kalah di game pertama Mereka kemarin shut down the Celtics 1788 Series ini pun sekarang 1-1 Kemarin di game kedua Kalau gue boleh kasih 2 kata Yaitu defensive clinic Defensive clinic Dari Golden State Warriors Gila Boston cuma 88 point Men Ini kalau nggak salah adalah Post season low nya Celtic season tahun ini Tapi Men Credit banget sih untuk defense nya Warriors Yang menurut gue Menurut gue Menurut gue Menurut gue Sedangkan kalau GP2 yang main Susah untuk ngincar GP2 Karena GP2 itu bisa switch dengan siapa aja Dan dia gak bisa dibully man Dan dia bisa handle dan juga bisa jaga One on one semua pemain Celtics Impactnya dia Bener-bener berasa banget menurut gue Di defense-nya Warriors Dia pressing full court Dia pick up Jason Tatum full court man Gila sih Dia juga offensive rebound coba Crash the board, dia juga box out Passing lanes-nya juga dia coba jaga Dan juga ada nembak 3 point Lagi satu kan masuk kemarin ini Nggak ya man, Tatum gak bisa lewat Lewatin si GP2 kemarin ini Jadi dia itu kan bisa jaga pemain Hampir semuanya one on one Jadi pemain Warriors line itu gak perlu help Jadi ini bisa meminimalize Meminimalize Pemain Celtics untuk dapet Open 3 point shot Dan itu kenapa gak bisa ke game pertama Dimana Celtics 3 point banyak banget Jadi GP2 was amazing Mungkin kalau GP2 main game 1 Bisa aja Sebenernya game 1 yang menang adalah Gonsei Warriors sih Bisa aja Tapi kita juga gak boleh lupa dengan peran Neman-nya Belisha Ini juga menurut gue gak kalah besar Perannya dia di defense Walaupun dia mainnya menitnya sedikit Mungkin cuma 11 menit Kali seinget gue main ini Tapi Impactnya dia juga cukup oke Beli selalu kasih quality minutes Sekarang juga mainnya 5 rebound Sama 6 point juga deh Seinget gue ya Tapi the best adjustment Dari Stika Maybe Adalah Dia Menyuruh Draymond Menjaga Jalen Brown Karena Jalen Brown di game pertama itu Sempet kayak Dijaga sama Clay Sempet lolos terus lah Sedangkan Draymond Did an amazing job Dan juga membuat frustrasi Si Jalen Green Eh Jalen Green Jalen Brown Jadi mainnya namanya Jalen Banyak sih Tapi apa Draymond played amazing defense Sampai Jalen tuh mau nembaknya Susah banget kemarinnya Untuk dapet space open Susah Jalen hingga tembaknya Cuma 5 dari 17 Intensity Dari defensenya Draymond loh Komunikasi Dia juga kayaknya pengen Get into everybody's head Cananya Jalen ditarik Pas lagi jatoh Jadi Ini Permainan Psikologi Pemainan psikologi Dari Draymond Green juga Sehingga pemainan Seltis Juga pada marah-marah semua Pada kesel semua Sehingga mainnya jadi jelek Dan tangannya dia Tangan semua pemain Wadis Sebenernya aktif semua Di passing lane Sehingga Kemarin itu membuat Seltis melakukan 19 19 10 over That's a lot For a final game And Offensively Of course Kemarin Staff Curry kembali Mencetak 29 poin Tapi Don't be fooled guys Don't be fooled Two way Player Curry Staff Defensively juga Main bagus Mainnya menurut gue sih Dia beberapa kali Juga kena switch Dengan si Jason Tatum Dia juga He can hold his own Jaga Grant Williams Jaga siapa lagi Mainnya Derek White Semuanya Main sama Steph Dijaga pokoknya So Underrated Ataupun juga mungkin Under appreciated Defense Steph sih Di final kali ini And of course Yang menantuin Steph My offense adalah Jordan Poole He had a big second half Menurut gue Dimana dia Selesai dengan 17 poin Off the bench He had his pull party In the third quarter Dimana Offense nya pede lagi Back to back Three point shot Dan yang kedua Itu hampir Dari tengah lapangan Wah gila sih Pecah malah gue sih Pas liat itu Si gokil Si tembakannya Si Jordan Poole Dan mungkin Mungkin Ini adalah Titik dimana Offense nya Jordan Poole Jadi bagus lagi Kepercayaan diri dia Jadi naik lagi Dia bilang sih Main dia tuh Lebih agresif aja Untuk cari his shot Katanya kalo di game pertama Dia coba Untuk service temen-temennya Kayaknya Jordan Poole Seperti itu Tapi yang pasti Quater 3 Main vintage kembali Vintage Warriors Di quarter ketiga Mereka outscore Celtis 35-14 Dan kali ini Tapi dia make sure Kalo Celtis Gak akan come back Di quarter keempat Clay tapi Need to shoot better sih Untuk bisa Warriors menang on the road Kalian tau lah ya Tidi Garden Is a tough place to win Mereka harus menang salah satu sih Gak boleh kalah dua-duanya sih Kalo mereka kalah dua-duanya It's gonna be tough For the Warriors To come back Mungkin juga bisa Wah udah menang dua-duanya sih You never know Tapi masih Clay ini Kemarin 4 dari 19 1 dari 8 3 poinnya Dan hanya selesai dengan 11 poin Clay bilang sih Dia mencari inspirasi Dengan menonton game 6 Clay Jadi kita lihat aja nanti Clay yang mana Yang akan keluar nanti Di game ketiga Boston Celtics Man Rough night for them Rough night Nembaknya Mungkin cuma 35% aja Field goalnya Al Horford Maybe party too hard Dan dia mungkin partinya Terlalu keras Untuk ulang tahun Ke 36-nya Karena Warriors were hunting Gila Warriors kencar dia banget sih Kemain sih Saat dia lagi defense Karena defensenya jelek Banget Asli defense Dia hancur banget Sayur banget Offense-nya pun juga sayur After an amazing game 1 Dimana Al Horford Kemain cuma 2 poin Aja gengs Gila sih And Jason Tatum Had his offense Going on 21 poin Di wala pertama Lalu cuma nyetak 7 poin Di sisanya Jadi dia total 28 poin Dia pun Tapi plus minusnya Itu paling gede Minus 36 Dan ini adalah The worst plus minus By any player In the NBA Finals Tatum gotta play better As well Menurut gue Untuk si Celtics Tapi Pemain lainnya Juga harus step up Si Marcus Smart Gak bisa sih 2 poin doang Al Horford Gak bisa 2 poin doang Grand Williams Gue gak tau Berapa poin Cuma kerjaannya Coba-coba juga Untuk ngasar-ngasar Pemain Warriors Tapi didn't work Man Yeah Everybody need to step up Dari kuat Kau ha-ha Kemain 12 Dari kuat 12 poin Masih not bad lah Tapi pasti Jalen harus shoot better juga Marcus Smart And Payden Pitcher Needs to help Jadi Untuk bisa menang Di game ketiga Game keempat Pemain saat selainnya Needs to help Jason Tatum To score the ball Game 3 akan crucial banget sih Karena Saat posisi Ataupun juga skor lagi Satu-satu Yang menang game ketiga Itu biasanya 82% Akan menjadi Juara NBA So kira-kira siapa yang akan menang besok ini Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Oke Berikutnya ada berita Dari Lakers dikit lah Tapi gue gak ada minuman Gak ada aqua Johnny Juzeng Dan Remy Martin Kemain ini workout Untuk The Lakers Ini menarik banget ya Karena ini adalah Dua pemain yang memiliki Daerah Filipina Dan juga daerah Vietnam ya Johnny Juzeng Sebenernya kalau menurut gue Harus cek keluarnya Ke NBA-nya Last season Karena last season Di NCAA Dia luar biasa banget Bisa bawa UCLA Ke top 4 Ke final 4 Remy Martin Dia menang National Championship Last season Bersama Kansas Jayhawks Jadi Remy Martin Mungkin punya chance Untuk bisa masuk ke Training Camp Ataupun juga ke Summer League Menurut gue Karena dua pemainnya Menurut gue Agak susah Untuk bisa di draft Di first round Di second round But Johnny Mungkin Johnny Mungkin second round Mungkin Johnny Sambal Mungkin 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 Menarik Ini Menarik Yang memiliki Darah Southeast Asia Ini Workout For the Lakers That means Our Derrick Michael Might be Soon Juga punya Kesempatan Ini Kalau dia bisa Perform Nantinya Di NCAA DVC1 Bersama Grand Canyon University So I'm just excited For this For this news But Prawira Bandung My team My Prawira Kandilai pemain Asing Baru Jujur Ilangnya Spencer Gue sedih sih Karena dia Kayaknya udah cocok Banget dengan Pemain lokalnya Prawira Dan dia tuh Juga Di sistem Coach Dave Cocok banget Dia pekerja Keras juga And Dia tuh Bisa dapet Ribbon Sampai 20 ribon Di beberapa Pertandingan sih Seinget gue Jadi Sangat disayangan Banget Dia gak akan Kembali lagi Untuk IBL Playoff Dan Prawira Akan dapet Dua pemain Asing Baru Kabarnya Tapi Setelah Chris Terling Hilang Chris Terling Gak akan Balik lagi Tapi Yang baru Hadir di Bandung Dan sudah Diperkenalkan Sama IG Prawira Ada satu Yaitu Namanya Kenny Warmbly Kenny Warmbly Ini semoga Bisa cepat Klop Dengan temennya Klop Dengan sistemnya Si Coach Dave Tapi Kalau golet Highlights Harus Jagol Kalau dari Highlights Garis besar Highlights Tingginya 193 Lalu Juga Posisinya Combo Guard Lumayan Menjanjikan Skills Menurut Gue Pemain Shifty Banget Ball Handling Bagus Dan Kalo Lihat Dari Highlights Tough Shot Bisa Masuk Tough Shot Kidal Playmaking Skills Bagus I Think Ini bisa Komplimen Pemain Pemain Lainnya Juga Untuk Si Prawira Nantinya Karena Dia Pemain Lokal Prawira Siap Nembak Siap Nembak Di Oper Suka Kaget Kaget Dan Dia Punya Pengalaman Main Di Uruguay Dan Chile Dan Ini Adalah Opsi Yang Bagus Banget Saat Si Coach Dave Misalkan Mau Mencari Point Nantinya Karena Orang Ini Explosif Banget Dan Dia Bisa Create His Own Shot Dia Bisa Go To Basket Jadi Ini Pemain Lumayan Komplit Semoga Dia Gak Butuh Adaptasi Lama Saat Di Indonesia Nantinya Dan Mereka Akan Kedatangan Satu Pemain Lagi Yang Gua Harapkan Seorang Pemain Big Man Untuk Defense Untuk Rebound Kalau Dapat Big Man Big Man Ketouch Lagi Udah Komplet Tim Karena Sebenarnya Kombinasinya Mas Kaya Gitu Touch Yang Ketouch Satu Yang Chris Sterling Satu Sebenernya Biar Mantep Kombinasi Terbaik Pemain Prawira Sempet Menang Berapa Kalian 10 11 Terakhir Terakhir Di IBL I'm happy Gua Percaya Pilihan Oke Dia Punya Rekomen Punya Rekomen Punya Link Di Dunia Sana Banyak Jadi Gua Yakin Dia Gak Akan Memilih Pemain Yang Salah Jadi Itulah Harapan Gua Untuk Prawira Bandung And Of Course Gua Skip Dulu Semuanya Hari Ini Karena Baru Nya Banyak Research Banget Kita Langsung Play Of The Day Staff Kiri 29.6 Rebound 4 Assist 3 Still Dan Menurut Gua Kenapa Gua Pilih Dia Karena Dia Defense Cukup Oke Kemarin Di Game Kedua And That Is Our Play Of The Day So Time Out Gang Kita Ketemu Lagi Mungkin Abis Game Ketiga Besok Ini Semoga Gua Sempet Untuk Time Out Kau Nggak Yang Paling Besok nya But Yeah Thank you So Much Man For Uh Yeah Just F That